Oke, jadi training preparation, kita pakai snippet saja, mcoc, mcoc, set, gitu. Model kita apa? Model kita ya autoencoder kita ya, autoencoder, gitu. Dengan z-size-nya, z-size kita itu, kita udah nentuin 32 di config kita, config.zsize. Pindahin ke GPU, kalau memang teman-teman ada GPU bisa dimanfaatkan, gitu. Kalau untuk kriterionnya, karena kita ujung-ujungnya pakai sigmoid, kita bisa pakai bce loss, ya. Bce loss. Optimizernya seperti biasa aja. Untuk tempat save-nya, kita save di model slash autoencoder, ya, model slash AE. Oke, karena nanti Wira sekalian mau ngajarin satu varian dari AE, namanya itu DAE, gitu. Tapi nanti kita bahas, gitu ya. Jadi silakan mcoc-nya sesimpel itu. Untuk training, seperti biasa, kita ada loop function, baru kita training ya. Jadi loop function-nya itu yang standar aja. Training-nya juga yang standar. Oke. Karena kita nggak ada ngitung akurasi ya, jadi pakai yang standar aja. Oh iya, ini silakan diketik dulu. Feed-nya ini yang ke atas. Oh, yang config. Boleh, Wira copy aja ya. Untuk bagian training loop-nya, ada yang harus kita modifikasi sedikit ya. Jadi, yang pertama kita tahu bahwa fiturnya sendiri itu adalah target, ya, gitu. Jadi target kita malah menggunakan input yang kita masukkan ke neural network itu, gitu. Jadi yang beda di sini adalah bagian sini, nih. Ini targetnya kan label ini kita nggak butuh, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sampai tulisan tangan, sembilan. Kita nggak butuh, gitu. Jadi kita tulis underscore aja. Kita nggak butuh ada target di sini. Fiturnya kita pindahin ke GPU, yes, gitu. Tapi ada yang beda sedikit, jangan lupa kita flatten dulu di sini ya. Flatten menjadi min 1, 7,84. 7,84 pixel, ini terserah bed size-nya berapa, gitu ya. Jadi itu aja yang sedikit berbeda. Kita flatten di sini. Lalu fiturnya masuk ke dalam model kita. Keluar output, feed forward, ya, feed forward. Hitung loss. Hitung loss itu adalah output versus input kita. Jadi inputnya masukin ke model, tapi inputnya juga jadi target, gitu ya. Agak lucu, gitu. Tapi inilah autoencoder, ya, gitu. Autoencoder. Mengencode diri sendiri. Dari namanya aja udah autoencoder, ya. Jadi ini sudah. Gitu aja yang beda, ya. Nanti tinggal training. Oke, ini dia training. Tuh, loss-nya makin lama makin kecil, ya. Dan kalau loss makin kecil artinya apa? Gambar yang keluar di sini semakin mirip dengan gambar asli di awal, kan, ya, gitu. Kalau 0 berarti, wuh, mantep, nih. Kita input angka 8, keluarnya persis gambar yang persis sama. Berarti kita berhasil reduce dimension tanpa informasi yang hilang, gitu ya. Itu amazing, gitu. Dan ini udah mendekati 0, bahkan. Wow, ini harusnya nanti gambarnya bakal mirip banget, ya, sama gambar originalnya, gitu. Oh, nggak, deng. Ini loss-nya udah mulai datar, gitu. Kayaknya nggak bakal sentuh 0, gitu. Tapi lumayan lah, 0,08 itu udah lumayan kecil, gitu. Harusnya sih autoencodernya ini bekerja dengan baik. Oke, masih turun terus. Kita tunggu aja. Oke, udah mulai early stop. Oke, kita tunggu aja deh. Minta copy yang close autoencodernya di atas, ngemas? Sorry, yang mana? Close autoencoder. Yang architecture reconfig. Ini? Ah, itu. Oh, oke, sorry. Betul. Nggak sih, mas. Saya error aja, jadi saya penasaran kenapa. Mungkin mau share screen? Biar kita evaluasi bareng. Oke, init takes one positional argument, gitu. But two words given. Katanya model mas Kevin ini cuma butuh satu input, gitu. Tapi kita malah input nih. Coba lihat arsitekturnya di atas. Ada yang masalah ketika kita minta input. Nah, itu. Setelah init, self. Nah, jangan lupa Z-sizenya, ya. Oh, ini ya? Iya, Z-sizen. Oke. Coba dijalankan. Harusnya itu udah solve. Iya, aman, mas. Oke. Thank you. Makasih, mas. Iya. Harusnya trainingnya udah kelar, mudah-mudahan. Yeay, udah kelar. Wira, tunggu teman-teman yang lagi training sebentar. Ini nggak lama kok. Jadi materi kita juga pendek, jadi nggak apa-apa. Wira, tunggu ya. Tidak.